Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di Pohonijau Channel Oke, di konten kali ini saya akan mengajak kalian semua Bagaimana caranya untuk memasang pintu guys Oke, langsung saja ke videonya Oke guys, langkah yang pertama Kita tandai dulu bagian pintu yang akan dipasang engsel Dan setelah ditandai, kita tatah menggunakan alat pentatah pintu Bagian pintu yang ditandai itu ada tiga Bagian atas, tengah, dan juga bawah Jangan sampai lupa Nah, setelah selesai mentatah Kita pasang engsel Kemudian kita bur guys Supaya bautnya masuk Setelah selesai dibur guys Kita masukkan baut Dan kita kunci menggunakan obeng Sampai engsel dan pintu Menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh ya guys Setelah dibaut Saat engsel dan pintu pun menyatu Sekarang waktunya kita paskan pintu dengan gawang pintu ya guys Disitu ditandai guys Di gawang pintu bagian-bagian engsel yang nantinya akan disatukan dengan gawang pintu Supaya bisa membuka dan menutup Terima kasih telah menonton! Jika sudah pas guys Sekarang waktunya mentatah gawang pintu yang nantinya akan disatukan dengan engsel Setelah selesai mentatah Sekarang waktunya kita bur guys Bagian gawang pintu yang nantinya akan dipasang engsel Dan sekarang kita sudah memasuki tahap pemasangan pintu Sebelum dipasang kita harus mengepaskan antara engsel pintu dan engsel gawang pintu Terima kasih telah menonton! Jika sudah pas, sekarang waktunya kita mengunci engsel gawang dan engsel pintu yang nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh Jika sudah dikunci Maka pintu dapat membuka dan menutup dengan pas tanpa ada kekurangan atau kelebihan Dan akhirnya pemasangan pintu pun selesai Eits, tapi tunggu dulu jangan kemana-mana Kan setiap pintu pasti ada kuncinya ya guys agar aman Dan sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana pemasangan kunci Nah ini guys Pertama lubangi bagian pintu yang nantinya akan dipasang kunci Nah seperti itu Nah lubangi juga bagian samping pintu ya guys Saat melubanginya boleh menggunakan bur ataupun alat pentatah pintu ya guys Terserah kalian Jika sudah selesai melubangi Sekarang waktunya memasukkan alat-alat untuk mengunci pintu ya guys Setelah selesai memasukkan alat-alat mengunci pintu Jangan lupa guys Untuk disatukan antara alat pengunci pintu dengan pintunya ya guys Seperti tadi kita baut yang rapat supaya menjadi satu kesatuan yang utuh Sampai jumpa Assalamuali Pernahuali 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 selamat menikmati nah guys proses pemasangan kunci selesai dan juga proses pemasangan pintu selesai sampai jumpa di video-video selanjutnya oke guys sekian untuk konten hari ini semoga bermanfaat dan supaya kalian semua mengerti dan paham bagaimana cara memasang pintu yang baik dan benar oke jangan lupa videonya di like, komen, share dan subscribe youtube poni jauh channel saya mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh